Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis saya resmikan Al Barokah Mart, badan usaha milik masjid Al Barokah. Syukur Alhamdulillah akhirnya bisa terwujud. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa Al Barokah Mart ini membawa keberkahan, kemuliaan untuk semua teman-teman pengurus dan jamaah Al Barokah, serta pada umumnya warga Indonesia yang berada di Korea Selatan. Masya Allah, terima kasih sekali kepada Bapak Umar Hati. Semoga pesan beliau dengan sudah ditanda tangan, sudah diresmikan ini. Semoga Al Barokah Mart, badan usaha milik masjid ini dapat membawa keberkahan, kemuliaan kepada semua saudara-saudara kita yang ada di Korea Selatan, maupun saudara-saudara kita yang sudah ada di Indonesia. Terima kasih sekali Bapak Umar. Dan selanjutnya Bapak Umar, kita minta sedikit pesan-pesan biar kami nanti lebih semangat dalam menghadapi perjuangan ini. Bapak Umar Hati. Baik Kang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, terutama di bulan Ramadhan ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan ke junjungan kita, Muhammad SAW. Teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan selamat. Saya ikut berbahagia, saya ikut senang atas inisiatif usaha teman-teman ini di Al-Barokah untuk membuat satu badan usaha yang legal secara hukum Korea. Saya ingat tahun 2018, saya ke sana bulan puasa juga itu, saya ke Al-Barokah, 2018 atau 2019 lah, sudah lupa ini karena pandemi. Saya diajak ke belakang itu kan sama siapa waktu itu. Diajak ke belakang, lihat ada dapur, terus ada barang-barang kooperasi. Tapi terus pada ngadu kan, bahwa padubas ini kita suka diintimidasi oleh supplier katanya, karena posisi hukum yang lemah. Jadi sekarang kalau sudah legal statusnya, tidak usah takut lagi. Kalaupun masih ada yang coba-coba intimidasi, lapor sama saya. Kita hadapi. KBRI pasti bela. Di KBRI ini kita ada atas pertahanan, kita ada atas imigrasi, ada ITPC, semuanya ada barangnya di sini. Hubungan saya, KBRI, dan teman-teman di KBRI dengan aparat keamanan Korea itu begitu dekat, begitu baik. Jadi silakan tuh para pengurus di Al-Barokam maupun di Masjid Musola manapun, Masjid Musola Indonesia ada di Korea Selatan. Kalau ada yang ganggu, lapor sama kita, sama KBRI, kita pasti bela. Tidak ada cerita. Apalagi kalau yang ganggunya orang kita sendiri, jangan coba-cobalah. Kalau orang kita sendiri coba-coba ganggu, coba-coba intimidasi, itu nanti Pak Sugito atas imigrasi yang urus. Cepat kok itu urusannya. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah kalah. kita itu apalagi sekarang sudah lehal statusnya kuat secara hukum. Karena yang namanya usaha di Korea ini enggak main-main. Persaingannya kan tinggi. Memang iya, Al-Barokah Mart pasti sudah punya pelanggan setia, jemaahnya sendiri. Saya lihat jemaahnya ada seratusan orang lebih. itu saja sudah cukup untuk perputaran uang. Tapi kan kita mau usaha ini makin hari makin maju. Gimana caranya supaya nanti pelanggannya itu bukan cuma dari jemaah sendiri, tetapi juga dari semua kalangan umum di Korea ini. Karena itu produk-produk yang harus disiapkan, yang harus tersedia untuk dijual juga produk-produk yang bagus. jangan sampai ada produk yang satu-dua hari lagi kadang luarsa masih ada di raknya, enggak bisa. Itu usahanya bakal bangkrut sebentar aja itu. Jadi harus mampu bersaing, harganya bersaing, kualitasnya bersaing, cari cara-cara kreatif untuk promosi, manfaatkan, manfaatkan itu itu apa, online ya, apa tuh? Cara-cara mesen barang online, kalau perlu bikin jasa nganterin sendiri. Jadi segala macam. Saya tadi sudah bilang sama Pak Dwi atas perdagangan, kalau perlu kita bikin kayak training lah, training pelatihan manajemen warung, istilahnya kan manajemen toko, untuk teman-teman di Albaroka yang mengurus toko ini. Jadi betul-betul profesional. Saya juga ingat itu dulu kan kita makan apa itu, buka puasa di sana itu ya, itu kan dapurnya bagus betul, yang masanya pinter itu. Makanya tadi kalau mau sekalian jual makanan, makanan jadi, olahan di dapurnya Albaroka sendiri itu bagus sekali. Tinggal kemasannya bagaimana, pastikan kebersihan, kesehatannya, supaya pelanggan makin hari makin setia, makin terus-terusan beli dari situ. Saya ngerti kayak misalnya ayam gorengnya di sana itu, saya lupa namanya itu kokinya. Ayam goreng sama sambalnya kan enak gitu. Kalau dikemas sedikit aja orang Korea pun suka lah makan ayam gorengnya Albaroka itu. Jadi ini saya betul-betul titip sama teman-teman di sana, di Gimbe. Ini amanat yang luar biasa. Memang ini prestasi luar biasa, tapi jadi amanat ke depan yang harus dipelihara, harus betul-betul dibangun, supaya makin hari makin maju. Jangan jadi sesuatu yang karena udah diresmikan terus makin hari malah makin mundur. Saya juga terima kasih sama Pak Hartono dari Inakor yang tolong terus dibimbing, didampingi teman-teman ini supaya usahanya betul-betul waju. Yang terakhir, kita ini orang Indonesia yang ada di Korea Selatan semuanya, ini kan senasib sepenanggungan sebetulnya. Sekarang ini kita kan ibaratnya ada di atas satu kapal yang jauh dari rumah kita. Kapalnya ini sekarang terombang ambing, karena kita mau pulang juga susah sekarang. Jadi, akan sangat rugi kita kalau di antara kita sendiri masih ada ribut-ribut, masih ada perselisihan. Rugi banget. Sudah menjauh dari rumah, di sini maksudnya mau cari nafkah, jadinya malah tiap hari ribut aja sama-sama orang Indonesia lagi. Jadi, pesan saya, mumpung ini bulan puasa, hati kita semuanya lagi bersih-bersihnya, ya kita bangunlah kekompakan, persatuan. Jadi, semua kita saudara, nggak ada yang beda, nggak ada yang lain. Jadi, melalui badan usaha Masjid Al-Barokah ini juga menjadi salah satu sarana untuk mempererat tali silaturahib. Sehingga semua orang Indonesia yang ada di Korea ikut merasa bangga. Saya sudah lihat gambar warungnya nanti yang akan di, itu bagus sekali. Sebenarnya saya ingin ke sana, cuma ya karena ada beberapa hal di KBRI dari kemarin saya nggak bisa tinggalkan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama saya bisa datang ke sana untuk makan ayam goreng sama sambalnya lagi. Jadi, teman-teman, sekali lagi pesan saya jaga betul amanah ini jadikan simbol dari kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Dan juga kepada yang lainnya, jadi di Korea Selatan ini ada 54 Masjid Musola Indonesia. dan sebagian besar juga saya tahu ada kooperasinya, ada sebagian sekarang yang sudah statusnya lehal, tapi yang belum saya harap segera cepat supaya punya kekuatan hukum dan karena begitu kita di KBRI bisa dengan lebih mudah membela kalau ada apa-apa. Jadi begitu, Kak Yudi, teman-teman semua, sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah SWT yang satu ini. Bukti dari kita mensyukuri adalah kita menjaga dan merawatnya terus. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.